KELAKUAN PRINSES YERINI Rumah tangga Syahrini dan Rayino Barak masih terus menjadi sorotan publik. Terbaru isu keretakan hubungan keduanya menyeruak dan menjadi bahan spekulasi warganet. Selain soal rumah tangga, pribadi Syahrini juga masih menjadi fokus dari perhatian warganet. Meskipun penyanyi itu tak lagi eksis di Blontika selebriti tanah air. Walau isu itu belum terkonfirmasi benar, salahnya oleh Rayino maupun Syahrini. Tapi banyak bukti beredar yang diklaim dapat dari orang-orang terdekat mereka. Meski begitu, Syahrini kini semakin sering membagikan banyak bukti untuk menepis isu keretakan rumah tangganya dengan Rayino Barak. Salah satu isu tersebut adalah tabiat buruk Syahrini. Hal tersebut diklaim dibocorkan oleh staf rumah Rayino. Menurut sumber itu, seperti dikutip dari akun Instagram Syahrini pernah menerbosor ruangan saat ibu Rayino Barak yakni Rayko Barak sedang rapat dengan desainer Beacon. Dulu pernah kejadian tapi entah desainer mana, jadi bumer itu mau kerja sama-sama desainer ini. Terus tiba-tiba mantu bawain madu, ditanya buat apa? Nitip endorse, kata sumber itu yang diunggak akun Instagram Sumber itu juga mengatakan orang tua Rayino Barak merasa malu atas pelancangan Syahrini tersebut. Sebab di Jepang menerbos masuk saat seseorang sedang rapat seperti yang dilakukan Syahrini tersebut tergolong sangat kasar. Tak punya sopan santun, kayaknya ini pernah diposting sama desainernya. Tapi aku lupa siapa ya? Ini malah jadi bahan pembicaraan di kolega loh ya. Dibilang kok enggak tahu sopan santun, kata sumber itu lagi. Seperti biasanya banyak warga net yang menanggapi di kolom komentar dengan jenis komentar beragam. Dipikir dia kalau sudah jadi mantu bakalan bebas tanpa batas. Katanya kaya dari orang kok kelakuannya macam, ah sudahlah. OMG mah bebas, tulis warga net. Emang bener sih orang kaya lebih julid soalnya dia punya standar. Beda standar dikit, tamadah, aku mendingan oh gak dah ketemu ya, takut aku, beneran takut, kata yang lain. Dia yang merobos kok malunya sampai berasa kesini. Gak kebayang sih ya, orang lagi meeting terus ketiba, kuculuk-kuculuk datang nitip endorsan. Di sukan cerai Nikita Mirzani bongkar rahasia kenakalan Sarini dengan pria ini berduaan di tempat ekstrim. Teriakan manja. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis kontroversial yang kerap menyimpan kartu as sederet pabrik figur. Salah satunya penyanyi fenomenal Sarini. Ibu tiga anak ini sempat menyentil soal kenakalan masa lalu inces bersama anak Hermansa yang hampir melangkah ke pelaminan. Belakangan, isu keretakan rumah tangga Sarini dan deno barak nampak berembus kencang. Pernikahan yang telah dibangun selama tiga tahun itu terancam karam berujung perceraian. Seiring dengan hal tersebut kehidupan masa lalu inces jadi rame dikorek. Nampak memendam-dendam lantaran impiannya menjadi penyanyi reduk di sabar Sarini hingga sakit hati. Dengan ucapan adik Sarini, Aisyarani membuat Nikita Mirzani tidak sedang membongkar kartu as alias Aib Sarini di masa lalu. Habis-habisan. Pasalnya, saat itu lewat Instagram story-nya Aisyarani nampak menyindir seorang wanita dengan mengatakan ingin menjambaknya. Tidak sedikit yang menduga jika sosok wanita yang dimaksud itu adalah Nikita Mirzani. Tidak tinggal diam saat disenggol. Wanita yang akrab di sabar Nyai itu nampak menyerang balik sindiran tersebut dengan kalimat yang lebih nyelekit dan nyinyir. Nikita mengaku tidak segan menjambak hingga menginjak kepala Aisyarani bila bertemu. Wah-wah, ada yang berani-beraninya mau jambak Nyai. Eh, mbaknya, sebelum lo jambak Nyai yang ada di mulut lo duluan yang boleh injak. Geri juga, nyali lo. Jakarta sempit mbaknya, awas lo gak jambak Nyai pas ketemu. Yang ada gue ludahin muka lo. Eh, mbaknya daripada si ibu instastory bilang mau jambak Nyai, tulis Nikita Mirzani. Dikutip her story. Tidak hanya itu, Nikita juga nampak menyerang seorang teman Aisyarani yang diberi julukan Cebo dengan sindiran pedas yang menyinggung kelakuan buruknya. Mendingan lo urus teman lo si Cebo tuh yang gambar masa lelunya tersebar. Sampai tetetnya kemana-mana udah kendor. Begitu padahal belum punya anak. Itu lidahnya sampai menjulur gitu ke mulut laki-laki yang belum sehingga lakinya. Katanya, anak Tuhan curiga zaman dulu udah sehingga begitu koboy tuh on the deal-nya dengan cara diobralkan, say. Pakai nyemput-nyemput dah Tuhan melulu, katanya kita kesal. Eh, kalau lo bilang jodoh di tangan Tuhan berarti perampok yang sampai ngebunuh orang itu juga udah takdir Tuhan dong mbaknya. Berarti mereka juga jangan dihujat. Yang dipersoalkan kan itu tutorialnya. Kok mbaknya goblok banget dah? Tuh liat siapa yang cari gara-gara duluan lagi. Jelas-jelas nyai lagi adem ayem disenggol lagi. Ntar gue bongkar ayam lu kan kakak lu kejang-kejang baru tau rasa. Terus kenapa ya itu yang malah heboh para kurcaci mbaknya? Kan kamu waktu itu yang sok preman marah-marah orang kayak apa? Sekarang kok diem aja mbaknya takut ya sama nyai. Tidak sampai disitu. Nikita pun kembali bereaksi dengan turut membongkar habis aib sahri ini saat menjalin hubungan asmara dengan Anang Hermansa. Yang membeberkan pelakuan akal sahri ini saat berada di ruku Anang meskipun tidak menjelaskan nama secara gamblang. Namun ciri-ciri yang dijabarkan nampak mengarah ke sang penyanyi. Jangan lupakan saat itu pun nyai ada di ruku di Pondok Indah saat kakak lu lagi rekaman salah-salah satu kali penyanyi yang baru cerai sama Diva kata Nikita. Desahan serta teriakan manja dari kakak lu kedengeran di kuping gue serta temen gue duet gue. Sampai harusnya gue ngeluarin single sama temen gue hancur-hancuran gara-gara lu bogel sakit hati gue. Saat ini alam harum nyokap gue lagi di rumah sakit serta dirawat lu hancurin bibik gue dalam sekejap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!